Intro Welcome back to my youtube channel Sebelum nonton video ini Jangan lupa like, comment, subscribe Dan share channel youtube ini Supaya terus berkembang Dan aku makin semangat ya guys Dan jangan lupa juga untuk Nyalakan tombol loncengnya Supaya selalu dapet notifikasi Video-video terbaru dari aku Kali ini aku mau bikin sambal goreng Kentang dan daging Kuahnya ini mantul dan medok banget Jadi wajib banget kalian coba di rumah ya guys Nah bagi kalian yang udah gak sabar Langsung aja ke bahan dan cara pembuatannya Pertama bahan-bahan yang harus disiapkan Ada kentang Aku menggunakan 2 buah kentang aja Kemudian ada daging Aku menggunakan 1.4 daging sapi Ini dagingnya udah aku rebus Untuk bumbunya ada bawang merah Bawang putih Cabai merah Cabai rawit Jahe Lengkuas Daun salam Daun jeruk Serai Santan Dan terakhir aku tambahkan dengan peti Langkah pertama Aku mau blender dulu bumbunya Ada bawang merah Bawang putih Cabai rawit Cabai merah Dan jahe Aku blender aja Sampai halus kayak gini Untuk kentangnya Aku juga mau potong-potong Sesuai selera kalian aja ya guys Kalau kalian suka yang besar-besar Bisa dipotong besar-besar Tapi kalau aku suka yang kecil-kecil kayak gini Supaya seukuran dengan dagingnya Jadi aku potong kecil-kecil ya guys Terima kasih telah menonton! Sekarang aku mau goreng kentangnya Goreng aja sampai kering Kalau goreng kentang itu butuh waktu terlalu lama ya guys Jadi harus sabar Apalagi kalau kentangnya ini bukan kentang yang warnanya kuning Atau kentang mentega Jadi gorengnya itu sedikit lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah karena kentangnya sekarang udah kering Langsung aja mau aku angkat dan aku tiriskan Sekarang kita tumis kumbunya sampai wangi Jangan lupa diaduk-aduk supaya tidak gosong Tambahkan daun salam, daun jeruk, pelengkuas dan serainya Kita aduk-aduk sampai bumbunya ini benar-benar wangi Terima kasih telah menonton! 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 Kita tunggu aja sampai airnya ini mendidih dan bumbunya ini bisa meresap secara sempurna Sekarang aku mau masukkan santannya Jangan lupa dibolak-balik terus supaya nanti santannya ini tidak becah Supaya warnanya agak gelap aku juga mau tambahkan dengan sedikit kecap Tapi kalau kalian suka manis bisa juga ditambahkan gula pasir ya guys Terima kasih telah menonton! Terakhir kalau udah mau disajikan tambahkan dengan pete Gak usah lama-lama supaya petenya ini setengah matang Jadi langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan Nah sambal goreng kentang daging ala aku udah jadi ya guys Selamat mencoba! Sub indo by broth3rmax